Ada pak, jadi kalau yang terkenal sih sekarang sebenarnya karena kita fokusnya nih masih cuma 3 pacak Udah banyak pacak pak, tapi yang diburu orang ini ada anak asasin, kenji, sama genosida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini manusia, luar biasa, Bang Iyan, Iyan Cobra Apa-apa bang? Alhamdulillah sehat pak Rambutnya masih penuh sini, makin gemuk Jadi ini Bang Iyan ini kenapa Iyan Cobra? Karena punya lapangan burung Iya, dulu? Dulu, namanya Cobra Kalau nama asli siapa sih Bang Iyan? Arvian Randy dong Arvian Arvian Randy Arvian Randy, tinggal di? Saya di asli satu pak, tapi tinggal di Tambun Tinggal Tambun Eh, ini kita ada di mana? Ini ada di kandang ayam Lokasinya ada di Cibitung ya? Posisi-persisi ada di Cibitung Ini kalau ini khusus kandang breeding sih pak Jadi peternakan ayam Yang ada di sini Ini tempatnya luas banget Ini tempatnya luas banget, bayang bro Ini total berapa ribu? Ini sekitar 3 ribu pak Sekitar 3 ribu? Iya Ini mau makan durian nih gue Bang Iyan Boleh Boleh Misangking nih pak Terus durian musangking Terlengkeng tuh 5 tahun lagi bubuah gak tuh dia? Pasti Pasti ya? Kandang ayam Apa mau bikin Kayak Kebun Raya Bogor Apa Mekarsalim mau dipindahkan kemarin Jangan Ini kan masih proses pak Pembentukannya juga belum selesai semua Masih Ya pelan-pelan lah pak Dari kandangnya kecil Mulai kita Kita rapihin pelan-pelan Masih becek banget loh pak Ini kayak target-target berikutnya pengurukan-pengurukan deh Karena di belakang kali ya Iya kali Tapi udah aman sih pak Udah gak masuk air sekarang Memang sih gak masuk air Cuma air disini kan susah ngebuangnya Paling lambat 1 jam sekarang surut dah Gak kayak kemarin pak Kalau kemarin segini pak Eh ini Nama Nama tenak ayamnya Apa? ANT ANT Pram Bekasi ANT itu apa sih? ANT itu sebenernya Banyak singkatan dari ANT itu pak Jadi kita ambil filosofi dari Semut Iya N Bahasa Inggris Iya semut kan bisa Ribuan semut bisa menjatuhkan satu gajah Kasar katanya Ya ini kita Lakukan buat Tim dari ANT ini Kita harus menjaga kekompakan Jadi bukan ANT Apa? N Soalnya dia Di mereknya Di logonya A nya besar N nya kecil T nya kecil Tapi Farm bekasinya Udah besar semua Besar semua Dan itu sudah tercipta Seperti itu kan? Sudah tercipta Sebenernya A nya itu nama saya sih pak N nya itu Dan T nya itu Ya bersama tim Kenapa T nya udah kecil ANT nya ANT nya besar dong Besar? Besar N nya doang yang kecil Oh N nya doang? Iya Wah A nya besar N nya kecil T nya besar Arfian N Tim Wah Ampun Interestasi Di sini Sudah bisa berapa? Ya Lumayan lah pak Ada satu Lebih? Dua Ya segituan lah Dua Kayaknya baru tanahnya doang Dua ya kayaknya baru Bisa Ini kan? Sekarang Nilainya value nya Di luar tanah lah Tanah dua M Katakanlah Ada gak satu M lagi? Ayamnya? Bukan Oh lebih pak Lebih Lima M habis ya Tiga lima meter Ya Habis loh Karena di sini Memang kita bicara Pertetakan ayam Tapi ayamnya Ayam khusus ya Ayam khusus pak Yang spesial ya Ayam spesial Jadi yang kita breeding ini Ayam yang Bener-bener Memiliki terah juara Dari Kakek buyutnya Kakeknya Ke Bapaknya itu Semuanya nuruninya Terah juara Dari mana aja Banyak sih pak Awal mula Ternak itu Ada yang beberapa Kita import Sampai sekarang Ini kita Sudah mix Jadi Misal pembeli Pembeli ini Tanya ayam Bang Ayam pakoy Dia udah gak nanya Bloodline-nya Dari mana Karena dia udah tau Kualitas ayam dari ANK Jadi Bloodline-nya itu Biar kita ciptakan sendiri Kita ciptakan sendiri pak Yang biasa disini Udah tau ya Udah tau Udah gak mau pusing lagi Mungkin Mungkin biasanya kan Ini juga nih Kasih nama nih Namanya katakanlah Jogel Ada Eh Anakan Jogel Cucunya Cucitnya gitu kan Ada Ada pak Jadi Kalau yang terkenal Yang terkenal sih sekarang Sebenernya Karena kita fokusnya nih Masih cuma Tiga Tiga pacak Udah banyak pacak pak Tapi yang Diburu orang ini Ada anak asasin Kenji Sama genosida Tiga ekor itu Yang lagi On fire Itu Kembali ke Bloodline-nya Itu ayam Ada Filipina Vietnam Bangkok Thailand Kandang ini Yang kita buat Sekarang Khusus pakkoy sih pak Pakkoy sendiri dari Dari Thailand Pakkoy Pakkoy Ayam pakkoy Iya Jadi Sudah mix belum? Sudah mix juga pak Sudah mix Nah Kita ciptain lagi Disini Biar Orang-orang Indo Tuh gak Tergiur ayam bagus Tuh adanya di Thailand pak Disini juga bisa kita ciptain Itu pak Hehehe 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 Luar biasa Gitu Bang Iya Luar biasa Wih Mana nih Kita mau lihat apa gimana nih Halus Ayo Harus Harus Jangan lihat pondurin Lihat ayam Tapi mungkin Di video ini Mungkin jadi agak panjang Durasinya kita potong Baru saat kita pembukaan Kami nanti flyer-flyernya Seperti apa Sebelum kita lihat ke dalam Siap Bentar Ini udah berapa lama? Ini Plam ini berjalan Si sebenernya udah agak lama ya pak Cuman kita fokus banget Fokus bener-bener fokusnya Ini hampir 3 tahun Kita fokus breeding Kita Kontes kan Kita perjualkan ini 3 tahun lah 3 tahun 3 tahun Gila ini lahan 3000 meter Banyak yang lebih Yang lebih besar dari ini loh pak Masalahnya gue Melihatnya Ini yang besar Sama penglihatan gue Jadi mohon maaf Yang mungkin Kawannya Bosnya Sahabatnya Yang punya fam Gede Fam bagus Ya mohon maaf Karena masing-masing orang Mempunyai pengalaman Berbeda Dan gue sendiri juga Tujuannya kita mau silaturahmi Mau buka puasa bersama Pas di bulan ramadhan ya pak ya Pas di bulan ramadhan Gak taunya Bang Bang Iya juga Kanan gue Kadang ternak Enggak yang gimana-gimana Besarnya berapa Siapa gak ngomong Begitu Gue masuk Jalannya Masuk 2 mobil Itu sebelah kanan Ada Wih Kebun Ya luar biasa Mungkin Untuk bos-bos Tempat-tempat begini Kalau jadi Cluster Ini status rumah Jadi Jadi Iya kan Tapi disini buat ayam bro Master ayam Eh kita ke dalam ya Oke Siap Ayo pak Dan Untuk temen-temen yang nonton video ini Terima kasih banyak Untuk anda semua Dan silahkan di subscribe Channel youtube A.N.T. Pram Bekasi A.N.T. Pram Bekasi Channel youtube Nanti kita rapiin ya Yang channel youtube Culik lagi Yang biasanya Kontennya Ikan Sekarang Ayo Sampai